Rasulullah s.a.w bersabda Anasumaya qunul bayjitu fil qabri Iza zarahu man kana yuhibbuhu fit dunia Paling senangnya orang mati di alam kumur Apabila dia dikunjungi oleh orang-orang yang dia cintai ketika dunia Siapa orang-orang yang dia cintai? Orang tua yang dicintai biasanya A Kalau istri yang dicintai adalah Suwa Kalau suami yang dicintai adalah Is Itu bagian dari berbah Berbah Terima kasih telah menonton! Dulu introspeksi Jadi bagian anak-anak Pokoknya berbakti sudah kepada orang tuanya Enggak usah pikir Kadang-kadang anak-anak sudah dewasa Saya ini ngajar di kampus Dulu saya jadi dosen dulu Sekarang ini sudah berhenti jadi dosen Karena dosennya dari masjid ke masjid Dari panggung ke panggung Dulu di kampus Sama dengan Ustaz Abu Soma Kayaknya sekarang sudah berhenti jadi dosen Karena sudah keliling terus Kadang anak-anak itu curhat pada saya Pak Ustaz Karena masih dosen dulu dipanggil Ustaz sama murid-murid Sekarang harus berhenti dipanggil Iyai Karena punya pondok ceramah kemana-mana Iyai Kenapa? Saya ini suka sama itu Terus Sama orang tua gak boleh Ya jangan kan Karena sama orang tua gak boleh Saya sudah terlanjong suka Ustaz Gimana? Kamu minta apa? Minta solusi gak bisa Karena orang tua itu yang memang suka Apalagi itu Orang tua surga itu Di bawah kaki Itu sungguhan Dan itu bukan hanya surga akhirat Tetapi juga surga duni Dan orang-orang yang sukses Para ulama yang soleh Orang-orang yang sukses Itu semuanya orang-orang yang berbakti kepada orang tua Sukses dunia akhir Pokoknya kalau orang tua kita masih hidup Kita harus berbakti Kalau sudah meninggal Untuk berbakti kepada orang tua Selantiasa mendoakan orang itu Didoakan terus Kalau ada uang Kita sodato Lalu niatnya Pahalanya untuk orang itu Ada apapun Kalau nanti ada rizki lebih banyak Sembeli kambing Undang tetangganya Baca tahlil Pahalanya untuk orang itu Itu bagian daripada bentuk berbang Jadi kalau orang tua yang sudah meninggal Ada kesempatan kita balik kampung Datang ke kuburannya Ziarah Disitu baca Al-Quran Mengapa baca Al-Quran disitu? Atau kalau gak baca Al-Quran Tabur bunga Berdoa kepada Allah Agar mengampuni orang tua kita Berapa orang tua ini senang Orang yang sudah meninggal Kita ini misalnya punya Orang tua yang ada disini Anaknya kerja di Pekat Anaknya kerja di Palembang Yang bulan kirim uang Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak senang apa enggak? Kalau suatu saat Anaknya Bersama istrinya Atau bersama suaminya Sama cucunya Datang kesini Kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang? Orang mati juga begitu Dikirimin doa sen Didatangi apalagi tambah sen Senang terhimpun didatangi Walaupun sudah meninggal Rasulullah SAW bersabda Paling senangnya orang mati di alam kumur Apabila dia dikunjungi oleh orang-orang Yang dia cintai ketika dunia Siapa orang-orang yang dia cintai? Orang tua yang di cintai biasanya A Anak Kalau istri yang di cintai adalah suwa Kalau suami yang di cintai adalah isu Itu bagian dari berbang Dan orang ini kalau bersodaqah Dianjurkan liatnya untuk orang tua Rasulullah SAW bersabda Ila tasaddaqah ahadukum Bisodakotin tatabu'an Fal yaja'alha an'abawaihi Apabila kamu mengeluarkan sodakoh sunnah Bukan sodakoh wajib Sodakoh sunnah Sodakoh pada yatim Sodakoh pada janda Pada fakir miskin Pada masjid Ninyatkan pahalanya untuk kedua orang tua Mengapa untuk kedua orang tua? Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua Kalau pahala itu mengalir pada orang tua Kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir Wala yang kusuhu min ajrihas syai' Kamu yang bersedekah Dak kurang sedikit pun dari pahalanya Pahala kamu dapat diperoleh secara penuh Orang tua juga dapat pahala secara penuh Amin Allah Dan anak yang rajin Mendoakan orang tua Urusannya dimudahkan oleh Allah Ini dalam hadith diwayat Imam Ad-Dailami Apabila seseorang Meninggalkan Mendoakan bagi orang kebanyak Apa tadi? Kupu-kupu Biasanya kalau ada kupu-kupu Mau ada tamu Bentar Tapi yang tamu kan sayang Mungkin di pekan ada tamunya Mungkin sudah mau hujan Makanya kupu-kupu beli tamu Apa tadi? Apabila seseorang Meninggalkan doa Bagi kedua orang tua Maka rizkinya diputus oleh Allah Artinya apa? Orang yang malas Mendoakan orang tua Orang yang malas Bersedekah untuk orang tua Urusannya di dunia Oleh Allah dipersulit Na'udzubillah Amin Tapi orang yang rajin Mendoakan orang tua Orang yang rajin Bersedekah untuk orang tua Insya Allah urusannya Rizkinya di dunia Oleh Allah dimudahkan Amin Allahumma Amin Selamat menikmati Selamat menikmati